Intro Oh ibu dan ayah selamat pagi Ku pergi belajar sampai kalanti Selamat belajar tak penuh semangat Lajilah selalu tentu kau dapat Hormatiku rumu sayangi teman Itulah tandanya kau kuritmu diman Ibu dan ayah selamat pagi Intro Di wajahmu kulihat bulan Yang mengintai disurut kerungan Sadarkah Tuhan kau dikatakan Yang harus akan melayangmu Di wajahmu kulihat bulan Menerangi hati gelap kawan Biarlah aku mencari nama Di wajahmu kulihat bulan Serasa tiada jauh Dan mudah dicapai tanganmu Ingin hati menjangkau Kerantinya awam Di wajahmu kulihat bulan Bersenyum di balik senyumamu Jangan biarlah aku Jangan biarlah aku Tidak berbahaya Tidak berbahaya Jangan biarkan aku Tidak berbahaya Tidak berbahaya Tidak berbahaya Hati-hati cinta juga bisa membawa juga Hati-hati cinta juga bisa membawa juga Makasihkan yang bisa membawa syukur Demi dikau yang ku sayang Demi kasih Sayang Demi kasih Yang ku dampak selalu Semangkaya Semangkaya Sampai jumpa Terima kasih 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 Assalamualaikum 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 Wr Wb 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 Teman-teman kami ada Mbak Dian Cahyan Insih, mohon bergirinya, orang biasa, supportnya Kemudian Mbak Endang Meridayangti, ini ibu-ibu orang biasa, ini sak-sak sekali jerakannya Kemudian ada Mbak Husnur, mana Mbak Husnur? Dibantu juga oleh rumah sekitar, Mas Sudismo, mana Mas Sudismo? Juga disupport juga oleh Mas Abdul Kodir, mana Mas Kodir ini tadi yang tadi menjemput Mas Kodir mana? Nah, dari Mas Kodir ini Oke, dan juga kalau Pak disupport juga oleh tentu saja Ketua Oksis kita dulu, Mas Rianto Dan seluruh support dari teman-teman dengan baik Sekali lagi terima kasih atas support, dukungan baik berupa material maupun dukungan macam-macam ya Karena acara ini berjalan dengan luar biasa, tentu saja bisa tersenggara dan bisa tersenggara di Hotel Bahari Karena sebelumnya kita juga sempat, ini mau dimana ini acara, akhirnya terpilihkan tempat di sini, di Hotel Bahari Buat teman-teman yang baru datang, duduk dulu ya, saya Iya, pangan-panganannya nanti ya, duduk dulu ya Oke, duduk dulu ya, jadi biar nanti kita ngobrolnya nanti terakhir di rumah teman-teman Baik, kami lah prosen, kami dari Panitia Alhamdulillah, kami alhamdulillah hari ini mungkin datang sekitar 80% ya Kita ada 50, mungkin 50 lebih ini yang hadir dan mungkin masih ada yang OTW datang ke sini Yang lagi terima kasih pada teman-teman yang sudah disupport acara hari ini Dan Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan hadir Dan satu kehormatan sekali buat kami, Ibu, Bapak, sudah terawak di sini Dan sangat bersyukur kami sebagai ucapan rasa terima kasih kami Dan juga rasa syukur dan terima kasih atas supportnya, atas subangsi tenaga dan sebagainya Dan seluruh teman-teman yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu pesat Kalimat yang tadi, Jaya Sugato itu tadi yang pikir saya lakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kebetulan memang di tahun 89 punya kenangan yang luar biasa Ini tadi saya ucapkan kepada Ibu Kepala Siklah, Ibu Umarifah Saya lupa aku, saya dulu sempat diajar dia dengan boten Makanya tadi saya tanya sama teman-teman yang lain, Ibu Umarifah yang mana ya Ibu Umarifah juga pasti pangling dengan saya Tapi salah satu yang bikin saya pangling, Pak Kakan juga tidak pernah pakai Saya baklaku bila berawali kepatasan, Pak Tata ya Semangkai tadi, Lio datang, Lio mengingat saya langsung Saya kaget, oh Rianto gitu Saya sempat gitu tadi, merasa tersanjur sekali Pak Tata, sama datang, tetap sehat Pak Tata Saya di sini sebenarnya pengen mewakili diri saya sendiri Mewakili diri sendiri saya memang karena punya perjalanan yang sebenarnya di tahun 87 Awal saya SMP 7 itu, saya baru menerima desa SMP 7 itu, saya langsung minta surat pindah Ini saya bring 3 flashback saya waktu itu ya Saya itu dari salah satu desa yang jaraknya 20 km dari SMP 7 Yang teman-teman banyak yang tahu asalkan Pak Domisi saya gitu Abis pengumuman orang tua saya Intinya nggak mengizinkan gitu Saya mau dipindah, jangan di SMP 7 Ternyata Alhamdulillah bahwa berkah gitu Sampai akhirnya saya menghulus Ketemu-temu guru yang hebat-hebat Ketemu teman-teman yang hebat-hebat Luar biasa, luar biasa Ini saya pribadi, pemakai pribadi ya Terutama sayang beliau tidak hadir, Pak Sanasi Beliau sakit ya Kemarin sebenarnya saya pengen jemuk Cuma saya ada pekerjaan yang memang saya nggak bisa tinggal ya Pak Sanasi itu salah satu guru yang mengingatkan saya Karena memang saya pribadi mungkin ya Saya salah satu seorang anak dan seorang murid yang nggak pernah diambilkan rapotnya Bumarifah oleh orang tuanya Dan saya punya cerita menarik Kenapa Pak Sanasi sampai akhirnya menikah dengan Mbak Eko itu Salah satunya karena Mbak Wrediati Almarhumah itu kebetulan kenal baik dengan saya Mbak Wrediati Almarhumah itu Bapaknya itu teman baik, Bapak saya Yang akhirnya saya nerima rapot pertama pun Yang akhirnya jadi pertemuan perjodohan Perjodohannya, pertemunya jodoh itu Mbak Eko sama Pak Sanasi Jadi, kenangan itu yang buat saya itu tidak lupa Saya diambil rapotnya oleh Mbak Eko Karena memang Bapak saya, Ibu saya itu bicara Terus, nerima rapot pertama Wali kelangga Pak Sanasi Yaitulah pertemuan pertama Mbak Eko Bertemu Pak Sanasi, ngambil rapot itu Jadi saya mengenang cerita 34 tahun yang lalu Terus, diambilkan rapotnya sama Mbak Eko itu Pak Sanasi boleh, ambil mungkin lagi ditaksir Kan gitu, benar baik-baik ibu Mbak Eko punya kenangan-kenangan tersendiri Dan inilah kenangan-kenangan ini Pasti akan mensupport kalian Kenapa kalian seperti sekarang ini, itulah Salah satunya adalah Ibu guru Pak guru tadi, Pak Tata Banyak, tentunya banyak sekali Betul sekali Tentunya Pak Arianto tadi sudah menyampaikan Beberapa pengalaman atau beberapa cerita Yang dulunya Semenjak jadi siswa ya Siswa SMP NG7 Bahwasannya Pak Arianto itu Memiliki kenangan yang dia tidak bisa terlupakan Ya, nah itu adalah positif gitu Sampai sekarang ini ya Pak Arianto bisa berdiri Bisa, apa namanya Mendidik anaknya juga Mungkin anaknya juga sekarang Jadi siswa SMP NG7 Wah, bukan Berarti berkelanjutan Tepuk tangan buat Tarianto Jadi Ada juga ya Ada beberapa anaknya Terima kasih Jidilah wabarakat hidup bapakmu Namamu akan selalu hidup dalam sanupanimu Semua waktimu akan berubah di dalam hatiku Sebagai prestasi terima kasihku untuk penampianmu Engkau sebagai pelita dalam kegelapan Engkau laksana memenuhi penyeduk dalam kehabusan Engkau laksana memenuhi penyeduk dalam kegelapan Engkau laksana memenuhi penyeduk dalam kegelapan Nah ini salah satu siswa SMP Negeri 7 Kota Tegal Yang akan menampilkan perform dan akan menyanyikan sebuah lagu berjudul Suci dalam debu ya dia Kita akan mendengarkan bersama-sama Oke kita saksikan bersama-sama penampilan dari DZ Suci dalam debu Terima kasih 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 Suhu hari nanti, pastikan kejayaan, menjuangkan terbuka Kita langsung bersama, di situ kita lihat Kesinaman kita, jemput jadi berbahasa, tidak jadi mulia Bukan ayalah, yang aku berikan, tapi keyakinannya, jalan-jalan Karena cinta, lautan berapi, pasti akan terkena cua Kesinaman kita, jemput jadi berbahasa, tidak jadi mulia Bukan ayah, yang aku berikan, tapi keyakinannya, jalan-jalan Terima kasih 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 Apalagi Dalam perkembangannya Tadi ada Mbak Enggang, telepon ke saya Dua kali, tiga kali Kebetulan Saya tidak Terima kasih 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 saya itu enggak bercik akarnya guru berbicara takal ya dan aku sih tak bener-bener saya juga dengan nama Peter senang ya mengatakan kata-kata playboy Cuma mengatakan kata-kata itu saya enggak jengkelnya bagaimana kalau misalnya saya sampai dilanjutkan sampai ke pernikahan kecuali kalau saya berkeluarga sudah bukan muhrimnya itu salah besar jadi itulah kalau ini yang saya ingat Mas Rianto Mas Yaya tapi nama-nama yang lain saya enggak lupa karena kebetulan masih muda saya waktu itu paling dekat dengan siswa malah maaf saja almarhum umami suatu saat dia juga membantu saya itu lantang lain saya dibayari murid ya omak-omak ini sih dua dewekan kecil pintar di porsi ya dibayari murid sering apalagi Mas Rianto kan bos waktunya kan gampang motor di sini sayang motor di terminal motornya untuk itu kita tolong kepada yang lain jadi bukan mengembangkan ke yang lain sungguh ini nama siapa saja saya masih ingat tapi kalau lihat tampilannya dulu jadinya kan gerim temen tapi tanya saya saya panahnya berapa dua istri satu ketiga pak ketiga ketiga ketentu tapi ini goyo yang karena itulah yang namanya jaya maksudnya apa ya sama buatnya si pinter cerita layaknya ya orang mungkin itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan karena ganti mumpung kumpul-kumpul mumpung kumpul-kumpul ya saya barangkali perlu minta maaf kalau namanya orang ya agak-agak kotok-kotok sini lah kotok si mayu kalau si pinter kalau si gar kalau si gar juga baik itu enggak waktu enggak apa-apa kena ya minta maaf dengan sangat dari tiapura sekarang saya umurnya sudah namun inak dan minta doa setunya kalau Allah nanti mengijinkan kemarin Mas Yusmo datang ke saya hingga saya Bapak Mer ya kebetulan saya sedang mengasih haji ya minta doanya mudah-mudahan saya diberi kesehatan diberi kekuatan sekaligus mumpung kumpul walaupun mungkin tidak seluruhnya mohon dimaafkan kesalahan saya itu mungkin yang bisa saya sampaikan dan tambah lagi tadi mbak siapa itu yang membawa acara ya ya sudah ada grupnya ini saya bukan berarti macer-macer ya saya dengan alumni sampai 9 grup sampai sampai berangkat orang itu 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 memang itu saya dekat dengan siswa saya senangnya kalau melihat grup ya ini mungkin 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 saya mungkin saya baik tapi kenyataannya dua anak itu anak lain jadi saya pun kalau tadi sudah mencuk grup saya pun mendapatkan diri biar tahu satu persatunya murid saya jadi segala gini saya tidak sama-sama namanya tapi kalau tampak iya itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai tambahan dan sekaligus ada buris sebu pengalaman saya boleh katakan kalau dengan buli-buli yang buru datang buru datang saya akan boleh katakan beberapa alas di bumi waktu zamannya saya awal ini yang alami ya ya perjuangan 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 sekarang dilahirkan buris sampai sekolah ini menjadi sekolah favorit pusat saja SMN itu mulai terangkat yang meluatkan orangnya sedang menitian mudah-mudahan Kusmul Khotimah yang pada waktu itu bikin gebrakan dan kepalanya pada waktu itu dengan saya dekat waktu ada etanas tahun 83 ya waktu ada etanas dibuktikan SMN 7 bisa masuk ranking 2 dibawah SMN 2 kan luar biasa sekolah yang hanya masa lujut bisa masuk ranking 2 nah di sini melihatnya apa hasil lainnya kalau hasilnya kan belum di ubah-ubah nah itulah antara lain sampai-sampai saya ngajarnya IPS juris jadi saya itu ngajarnya IPS anak-anak IPS menudang tambahan kan ngedidikin lucu tapi kenyataannya menjadi kekuatan kekuatan di SMN 7 pada waktu itu dengan pelajaran SMN Almarhum Pak Adam nilainya tertinggi 2 IPS dan SMN akhirnya SMN 7 menjadi ranking 2 itulah itulah sebarangnya boleh terangkat 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 pertama saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada sahabat teman sekaligus guru saya untuk bapak tatang 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 Artoyova adoyoku iya bapak tatang terus ibu yang dulu yang dulu mengajar keterampilan jasa kita belum mengenal komputer terima kasih ibu terus ibu kepala sekolah sebetul di tujuh hormat kami bu untuk rekan-rekan semua baik yang disana maupun yang kelihatan hingga saya ucapkan terima kasih karena kita bisa dipertemukan dalam keadaan sehat berlatih tak kurang satu apapun harapan kami kedepan agar ini tiap tahun diadakan dua tahun sekali diadakan agar rewini ini terus berlanjut sampai dihadiri satu orang itu masalah penggalangan dana Insya Allah amanlah saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Tata ibu dan guru-guru lainnya yang telah memberikan kami ilmu baik itu ilmu pendidikan yang biasa maupun agama sehingga kami menjadi manusia yang sebagian berguna dan sebagai tidak karena mungkin itu sudah menjadi suratan jalan kita masing-masing sebagai manusia biasa kita iminah hidup dipandang kita sesuai dengan harapan jadi yang perlu kita lakukan adalah apa ya bersyukur kita nikmati kita selamat menikmati dan doa kami yang paling dalam semoga rekan-rekan Bapak ibu guru selalu dalam linjuan Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih menyampaikan sepatah dua patah kata namun supaya semuanya bisa fokus bisa semangat kita pakai ini yang kami hormati Bapak Tatang, Ibu Mas Rifah, beserta pendamping, Pak Juliani, yang kami hormati seluruh segera panitia, reuni angkatan 89, dan teman-teman alumni 89 semuanya yang ada di sini. Ini tamu undangan yang tidak bisa saya sesungkan satu persatu, syukur Alhamdulillah, mari kita pandangkan keadaan Umar SWT yang telah memberikan kita banyak nikmat. Sementara di sana, di rumah sakit, masih banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Kita di sini bisa berkumpul bersama dengan teman-teman semuanya, satu angkatan dalam keadaan sehat, bahwa fiat, tak kurang suatu apapun. Ini nikmat yang sangat-sangat tak terkira, besarnya bagi kita semuanya. Teman-teman yang berberagia, yang hadir pada kesempatan siang hari ini, terima kasih sekali lagi, saya merasa tersanjung mendapat undangan dari aluni SMP 17 Tegal Angkatan 89. Luar biasa sekali, meskipun keundangannya nyempet di pagar ya, kebetulan saya sedang di bawah-bawah, alhamdulillah. Teman-teman semuanya, mungkin saya tidak bisa bicara banyak tentang SMP Negeri Tujuh Tegal, karena seperti Pak Tatan sudah sampaikan, beliau adalah cikal bakal, bebet alas SMP Negeri Tujuh Tegal. Mungkin satu di antara teman kita, bahwa OV itu yang tidak pernah terus dari SMP Negeri Tujuh Tegal. Kita juga tahu sejarah dari awal sampai dengan sekarang SMP Negeri Tujuh Tegal. Saya hanya sebagai penerus, saya masuk SMP Tujuh, pada waktu 27 Oktober, persis Sovit. Sehingga saya hanya tahu pada saat itu sampai dengan hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi diceritakan oleh Pak Tatan, itu menjadi motivasi buat kita semuanya, bahwa kita pernah menjadi bagian dari SMP Negeri Tujuh Tegal. Temukanlah untuk semuanya. Alhamdulillah. Kita masih diberi kesehatan, dan teman-teman di sini mungkin sudah saling melihat, Oh, jumlah itu wane. Posisi pilihnya mungkin wane ya. Ini sesuatu yang lebih biasa. Sementara, ini masih ada banyak teman-teman kita yang satu per satu sudah menjauh ini. Karena umur kita tidak tahu, makanya nikmatilah taruhnya di bawah yang satu ini, di mana kita bisa bertemu dengan teman-teman lama, zaman kita kecil, sekarang sudah ada di harbat kita. Kita perlu, kita bisa saling bercerita, kenangan masa lalu. Seperti Pak Tatan tadi menyampaikan, Pak Tatan sekarang sudah insya, sudah jaman dulu, tapi Pak Tatan setiap ada cewek yang sasing, mungkin jadi, jadi ya berarti baik. Guru-guru yang model seperti ini, karena kan tidak perkakitan pakaian, di satu sisi mungkin nyebeli, tetapi di satu sisi juga ngani. Nah, Pak Tatan hadir di tengah-tengah kita dan datang sehat. Apalagi beliau akan berangkat gaji, insya Allah, tahun depan. Marilah kita support, kita beri semangat, kita beri motivasi, dan kita maafkan kesalahan-kesalahan yang kemarin, yang kemarin ini beliau sudah sampai yang secara jujur. Mudah-mudahan Pak Tatan lagi tetap sehat, sampai dengan melaksanakan ibadah haji, dan pulang kembali dengan rancis dan haji yang mau berulang. Amin. Teman-teman yang berbahagia, rasanya kalau seperti ini, waktu terasa benar-benar cepat. Mungkin tadi pagi, tiba-tiba hari ini sudah setengah dua bulan. Nah, ini kita baru ngobrol sedikit, meski butuh waktu yang lain. Oleh karena itu, ketika kita berkumpul di sini, syukur alhamdulillah semuanya kita tanggalkan jabatan apapun. Di sini tidak ada lagi, tidak ada kepala sekolah, tidak ada direktur PT apapun, atau pimpinan sebuah perusahaan, atau apapun, kita tanggalkan. Di sini kita adalah alumni 89 SMP Milih Bukur Negan. Sehingga tidak ada setan antara satu dengan yang lainnya. Kita akan membaur, kemudian insya Allah hari ini, reuni tidak hanya berupa, apa ya, seperti kegiatan semangat ini, kumpul-kumpul cerita-cerita pembagian. Tetapi di usia kita yang sudah tidak mudah lagi, tinggal memuduh saat-saat sisa usia, sebaiknya memang ada peran kita untuk bisa membangkitkan alumni ini menjadi sebuah organisasi yang bermanfaat. Artinya kita bisa berbagi, kita punya program kedepannya, sehingga kumpul-kumpul kita nanti sangat-sangat bermanfaat bagi diri kita sudah menjadi orang lain. Mudah-mudahan saya yakin programnya sudah bagus, tinggal kita komit untuk bisa melaksanakan. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman, sekali waktu, sekali tempo, siliki SMT 7G. kami minta support dan motivasi dari Panjeningan, kritik dan saran untuk perbaikan SMT 7G. Karena saya tidak selamanya di situ, mungkin ada generasi seterusnya setelah saya ke JPE, seperti Panjeningan saat ini. Begitu, harapan kami, mudah-mudahan angkatan ke-89 alumni SMT NGT 7G kali ini akan selalu solid, akan selalu memenangkan kebaikan di mana pun berada, dan akan membawa manfaat bagi semuanya. Terima kasih. Boleh, boleh menyimpan satu lagi? Boleh. Akiap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Big pause untuk Ibu kembangan sekolah SMT 7G. Khusus untuk alumni SMT NGT 7G, AKT 189, yang luar biasa. Selamat siang, semuanya mudah-mudahan lagu ini bisa menjadi kenangan untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Belanja di toko seberat. Cakel. Pulangnya bawa benanmu. Cakel. Bertemu teman sekolah, mari kemenan masa lalu. Ya. Saya jauh. Nonton filmnya horor. Nonton filmnya horor, tetapi bikin ketawa. Boleh saja kita romi, asal jangan cek bela. terima kasih. Dan juga tentunya tidak ada satu kerugian yang berdampak negatif ya. Tidak ada ya, harapannya ya. Harus tidak ada. Harus tidak ada. Harus menalih positif. Baik. Bapak-Ibu hadir yang meneromati untuk acara selanjutnya adalah foto bersama. Ini soalnya tadi kok punya satu meja, satu meja. Satu meja, satu meja. Belum. Belum bersama. Belum. Ya. Baik. Ibu silakan Bapak-Ibu bisa naik ke Kodji untuk foto bersama. Datang akan pergi Lewatkan berlalu Adakan tiada bertemu Akan berpisah Akan berpisah Akan berpisah Akan berpisah Lewatkan berlalu Akan berpisah Akan berpisah Akan berpisah Akan berpisah Mau pamit dulu Akan berpisah 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. 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 terima menonton. terima kasih telah 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 menonton. yang lalu dengan sekarang itu pasti akan berbeda ketika ada yang manggil Abi istrinya marah dan lain sebagainya tetapi kembali lagi kita saling jaga sampaikan bahwa kita kalau perlu nih fotonya tunjukkan aja udah tua-tua nah teman-teman yang saya hormati apa yang ingin saya sampaikan disini kita lumayan sedih ketika ada beberapa teman yang gak bisa hadir bahkan keberadaannya ada di Tegal gitu nah ini jadi miris untuk kita semua harusnya ini bukan menjadi tanggung jawab panitia tetapi tanggung jawab semuanya gitu mas Rahman mana tolong datengin Jumali sampaikan salam dari saya iya gitu karena sempat beberapa waktu yang lalu saya sempat telpon alasannya saya malu gitu nah hal seperti ini saya angkat kasus ini sampaikan ke teman-teman kita bukan membicarakan status sosial dan lain sebagainya tetapi menjadi bahan silaturahmi gitu loh seperti halnya saya memang coba jalin dengan ngumpul-ngumpul dengan apa dan lain sebagainya harapannya memang siapa tahu dari perkumpulan itu ada jalan paling tidak ketika saya tidak bisa bantu mas Rianto gak bisa bantu paling tidak ada pendapat kan seperti itu gitu ya mas Rianto ya gitu nah di kesempatan ini yang pertama yang ingin saya sampaikan grup biarkan tetap rame kita batasannya sudah tahu gak ada politik gak ada apa dan lain sebagainya nah yang gak komen jangan dikomentari pasti dia baca kok saya juga setiap malam baca istri saya selalu nanya mas di grup rame ya yaudah memang seperti itu suatu waktu kita ngebalas kadang pulang kita sudah kelelahan sudah apa dan saya yakin teman-teman semua juga sama gitu bukan berarti kita gak mau komen kemudian gak ngerti keadaan grup gitu itu yang pertama ini pesan untuk diri saya untuk teman-teman semua kita tetap rame iklu suatu waktu muncul dan lain sebagainya yang kedua untuk teman-teman yang ditegang memang mau ada cara mau apapun pasti yang ditegang kuncinya orang Jakarta sih mau maaf Bang Kimung mana tadi Bang Kimung itu udah itu serahin aja sebagai donator tetap kalau saya satu persen Bang Kimung sekian persen orang-orang jauh seperti itu kerjaannya gak mungkin ngurusin udah jujur aja bener ya Bang Jaya yang pasti bisa ngurusin yang ditegang jadi mau ada acara mau gak ada acara yang ditegang sukses enggaknya gitu kemudian yang ketiga teman-teman kita punya tanggung jawab masing-masing tadi saya sudah minta beberapa nomor telpon yang sudah keluar dari grup Insya Allah saya mau tarik lagi teman-teman yang gak ada hari ini siapa saja paling tidak kalau saya bisa bawa masuk lagi dua orang si A dua orang si B dua orang kita rame lagi udah hilangkan salik buli dan lain sebagainya loh nanti undang-undang kekerasan masuk gitu ya bu guru ya bu guru duendang bener ya termasuk ada namanya orang-orang gadis diguli gak ada pembulian seperti itu ya Bapak Ibu ya jadi kemudian yang keempat kita punya dana apa namanya sih ya saya gak mau mengatakan itu ioran mbak Diyan gitu kalau ioran ini kita saya abisuri dan saya muliani mohon bunuh diri apabila ada tutup kata yang kurang bernagat dengan semua sekali lagi kalian suka terima kasih dan akhir kalam bila tukung saya wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi kemesraan untuk kita semua semoga kita bisa nyanyi bersama-sama kemesraan selamat menikmati nanti yang berlebih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Aku terlalu mengerodi tentang cinta Ada hati membuatlah terang bersatu Terlalu mengerodi tentang cinta Tercuna saat itu Kemasaran ini Janganlah sempat berlalu Kemasaran ini Janganlah selalu Hadiku jaman Jiwaku tendang di sampingmu Hadiku jaman Janganlah sempat berlalu 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 Janganlah sempat berlalu